Saudara petugas unit reskrim Polsek Medan Area Kota Medan menangkap seorang pengedar narkoba. Meskipun saat ditangkap pelaku sempat berkilah tidak memiliki narkoba, namun polisi akhirnya menemukan satu bungkus narkoba yang disimpan di dalam tumpukan genteng. Ketika ditangkap di kawasan Jalan Datuk Kabu, polisi awalnya hanya menemukan satu paket narkoba jenis ganja dari tangan Junius Khotmatua. Namun karena informasi awal menyebutkan jika pelaku merupakan seorang pengedar narkoba, polisi kemudian membawa pelaku ke rumahnya. Saat tiba di rumahnya, pelaku awalnya berkilah tidak memiliki narkoba lain. Namun, setelah polisi melakukan penggeledahan di hampir seluruh sudut areal halaman rumah pelaku, polisi kemudian menemukan sebungkus daun ganja kering yang disimpan di dalam tumpukan genteng di bagian samping rumahnya. Kanit reskrim Polsek Medan Area Ibtur Yanto menyebut, dari tangan pelaku, total narkoba yang disita diperkirakan beratnya lebih dari 2 ons daun ganja kering. Pihak kepolisian saat ini masih memburu pemasok narkoba kepada pelaku yang identitasnya sudah diketahui. Dan kita gledar di sekitar KDH-nya, rupanya kita temukan barang bukti, satu plastik ganja kurang lebih beratnya mungkin, belum kita timbang, kurang lebih 1 atau 2 ons, yang kita temukan di lingkungan rumah tersamping. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku saat ini terancam akan dipenjara selama lebih dari 5 tahun, karena dijerat dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Tim Liputan, Kompas TV Medan, Sumatera Utara.